Intro Saudara DPRD Kabupaten Kampar melaksanakan rapat paripurna laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Kampar terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 Rapat paripurna dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal dan dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Kampar Habbali DPRD Kabupaten Kampar melaksanakan rapat paripurna laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Kampar terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Kampar Habbali dan dipimpin serta dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal Puji syukur marilah senantiasa kita hadirkan kerana Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu kuasa yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di majlis ini dalam rangka menghuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar tak lupa pula selawat beri salam Marilah kita kirimkan kepada telah dan abadi umat manusia Nabi Besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma salli wa sallim Mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Jemputan majlis yang berbahagia Sesuai dengan hasil rapat badan musawarah DPRD Kabupaten Kampar pada tanggal 3 Juni Berapa waktu yang lalu agenda rapat paripurna Dewan Hari ini adalah penyampaian laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Kampar terhadap dan perdapat tahun jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 Namun sebelum kita dengarkan laporan dari juru bicara badan anggaran terlebih dahulu saya bertanya kepada seluruh badan anggaran apakah saudara telah siap dengan laporannya Penyampaian laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Kampar terhadap dan perdapat tanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 langsung disampaikan oleh juru bicara badan anggaran DPRD Kabupaten Kampar Iib Nur Saleh Melalui pendangannya DPRD Kabupaten Kampar mencatat laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Riau merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah yang menjadi acuan untuk pembahasan APBD Kabupaten Kampar dengan ketentuan melampirkan laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPKRI perwakilan Riau Menurut DPRD Kabupaten Kampar, laporan telah dapat diselesaikan dengan maksimal dan baik yang disusun dalam beberapa bagian Dari hal ini, maka secara tidak langsung pemerintah Kabupaten Kampar sangat berkepentingan untuk memujudkan kinerja yang optimal dengan memperhatikan akuntabilitas yang menjadi konsekuensinya untuk tegaknya komitmen pemerintah daerah terutama terkait pertanggungjawaban Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kampar Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Ada beberapa hal yang menjadi catatan yang harus lebih diperhatikan Salah satunya adalah terkait pendapatan daerah yang merupakan hak Kepala Daerah yang sah Dimana di tahun 2023 lalu, APBD Kabupaten Kampar tercatat sebesar 2,7 triliun rupiah lebih dan mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebanyak 307 miliar rupiah Sementara untuk pendapatan asli daerah atau PAD pada tahun 2023 lalu mencapai sebesar 268 miliar rupiah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah DPRD Kabupaten Kampar dalam hal ini sangat memberikan apresiasi yang tinggi Namun masih banyak potensi retribusi daerah lainnya yang dinilai perlu digali Sementara itu DPRD Kabupaten Kampar memberikan kesimpulan penyusunan APBD Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Dimana tidak terdapat ketidakpatuhan yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan program keuangan daerah karena telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP ketujuh kali dari tahun 2017 lalu Sedangkan untuk penggunaan dana tidak terduga harus dibarengi dengan asumsi-asumsi yang real termasuk penataan aset daerah yang hendaknya dikelola secara profesional dan ditindaklanjuti secara maksimal terutama untuk aset milik daerah yaitu mobil dinas Aset daerah harus menjadi prioritas pemerintah daerah ke depan 1. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp2.734.805.620.683.08 atau 97,47% dari target pendapatan sebesar Rp2.805.811.127.502 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp307.302.040.130 Dua pendapatan dari pendapatan asli daerah atau PAD Realisasi sebesar Rp268.626.546.420.08 atau 104,58% dari anggaran DPRD Kampar berharap pemerintah Kabupaten Kampar dapat lebih memaksimalkan penggunaan anggaran terutama untuk APBD tahun 2024 yang saat ini masih berjalan Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan